Pada acara-acara ijtima, biasanya hudam melakukan buang air kecil di toilet sambil berdiri, yang karenanya toilet menjadi tidak bersih lagi. Lalu bagaimana kita menggunakan toilet tersebut? Tidak hanya toilet yang menjadi tidak bersih, ketika seseorang kencing sambil berdiri, cipratannya pun bisa mengenai celananya, sehingga celananya menjadi tidak bersih lagi. Bisa mengenai kemejanya, bisa mengenai jaket yang dikenakannya, lalu jika tangan menyentuh celananya, menyentuh kemejanya, menyentuh jaketnya, lalu makan menggunakan tangan tersebut, entahlah tetesan najis tadi bisa masuk ke dalam tubuhnya, melalui apapun itu. Jika yang dipermasalahkan adalah toiletnya, gunakan saja tisu untuk mengelap alas toiletnya, lalu silahkan buang air.